selamat menikmati mungkin kita langsung tanyakan aja yang pengetahuannya lebih luas tentang Bundesliga mungkin Kak Ngaseb reviewnya gimana bayar musim ini di Bundesliga silahkan ya gimana ya ya mau gimana lagi gitu soalnya kan kalau kita lihat memang bayar walaupun gak konsisten tapi tetap paling konsisten di itu ya di Bundesliga mereka sempat salah besar kan lawan Mohum 24 itu kan sebuah haib sebetulnya salah sempat lebih kecil tapi ya tim-tim lain juga ancuran-ancuran gitu gak ada yang gak ada yang lebih konsisten dari dia gitu Dortmund Leipzig Leverkusen ya sama-sama inkonsisten gitu akhirnya ya kita melihat bahwa gak ada tim yang betul-betul bisa bertain dengan bayar gitu ini yang menjadi permasalahan sih sebelumnya di dalam beberapa musim terakhir gitu ya karena bayar itu sebetulnya kan gak digdaya-digdaya amat gitu walaupun 10 kali beruntun juara gitu di Bundesliga mereka ada saat-saat ada saat-saat bahkan mereka sempat tertinggal kan di setengah musim beberapa musim lalu dari Leipzig tapi kemudian mereka bisa menyalip gitu itu membuktikan bahwa memang ya tim-tim lain mungkin bisa dikatakan mental juaranya masih kurang ya masih kurang juga ya inkonsisten kan dibilang sama Mark Horowitz sama Mark Horowitz juga kegagalan musim ini adalah masalah inkonsistensi gitu karena mereka mereka kadang bermain bagus gitu tapi tiba-tiba berhadapan dengan tim yang antah-berantah gitu kan Augsburg atau siapalah gitu mereka kemudian tersandung di situ gitu nah ini yang kemudian menjadi masalah besar gitu dan itu menjadi masalah besar bagi Bundesliga bukan hanya bagi Dortmund bagi Leverkusen bagi Bayern gitu kan jadi image-nya yang melekat adalah ini adalah Bayern Liga kan gitu ini adalah Liga-Nya Bayern gitu mau siapapun yang berada di atas pada apa harus havemeisternya siapa gitu Bayern gak akan juara gitu kesannya kan timbul seperti itu padahal kalau kita lihat perjalanan satu musim ini ya sebetulnya Bayern juga gak gak mulus-murus amat gitu untuk jadi juara gitu mereka ada momen-momen mereka terpuruk mereka sebetulnya bermain tidak bagus gitu kan mereka kesulitan melaih angka dari tim-tim yang lemah gitu kan dan itu tidak dimanfaatkan oleh rival-rival lainnya saya jadi teringat satu pernyataan yang populer dari Stefan Evenberg 30 tahun lalu 93 atau 92 gitu ketika dia baru bergabung ke Bayern dari Monsingladbach dia bilang bahwa ya hanya kami akan juara karena klub-klub Bayern itu terlalu bodoh gitu ya kalau kita melihat faktanya pada beberapa musim terakhir memang klub-klub Bayern terlalu bodoh gitu untuk menjadi pesaing Bayern di apa di Bundesliga gitu karena secara kekuatan ekonomi mereka sudah kalah kemudian secara kekuatan squad juga sudah kalah mereka tidak memiliki konsistensi dan tidak memiliki satu satu jurus jurus inilah gitu ya satu jurus ampuh untuk bisa menjadi menjadi juara padahal kalau kita lihat beberapa tahun ya satu dekade kebelakangan gitu kan sebelum Bayern itu dominan gitu kita pernah melihat Wolfsburg menjadi juara kita pernah melihat Stuttgart menjadi juara ada formula disitu gitu yang kemudian kita tidak bisa lihat di tim-tim yang ada sekarang gitu itu yang sangat disayangkan dan kemudian itu membuat persaingan menjadi sangat monoton walaupun ya beruntungnya sebetulnya di Bundesliga pada beberapa musim terakhir kan ada Leipzig yang kemudian bisa naik karena kekuatan finansial ya dan mereka juga mampu kempertaingan kalau tadinya cuma dua kuda kuda pacu sekarang menjadi tiga kuda pacu walaupun secara tradisi mereka belum punya tradisi juara dan mentalitas juara gitu itu yang kalau saya lihat sih orang boleh mengatakan bahwa Bundesliga itu Bayern Liga tapi kalau kita melihat bahwa prosesnya itu Bayern tidak tidak work on the park untuk menjadi juara mereka tidak lenggang kampung untuk menjadi juara begitu aja mereka tuh perlu berdarah-darah juga gitu dan itu yang harus dihargai kalau saya sih melihatnya bahwa orang-orang yang kemudian mencibiri ini Bayern terlalu apa terlalu dominan atau apa ya nature sebuah klub apalagi klub besar di sebuah liga itu kan untuk merancapkan dominasi entah itu Juventus entah itu Barcelona entah itu Liverpool entah itu Real Madrid pasti memiliki hal itu gitu kita tidak bisa menyalahkan Bayern Munchen tetap ya tim-tim lain juga harus naik dong naik kelasnya gitu jangan kemudian hanya satu saja yang menjadi ini menjadi apa menjadi apa juara kelasnya lah gitu ya karena kan ada banyak orang yang bilang bahwa ya ini harus ada formula untuk menghampat Bayern untuk menjadi juara kalau saya lihat sih itu menjadi menjadi hal yang naif dan kemudian terlalu apa ya terlalu tidak adil karena begini perumpamannya adalah sebuah kelas ya apakah kita ketika ada satu anak yang sangat pintar apakah dia harus menjadi bodoh agar persaingan di kelas itu menjadi merata gitu apakah dia ketika ulangan gitu kan ketika ujian itu harus setengahnya saja yang gitu atau nilainya kemudian ketika 10 menjadi 5 gitu itu kan tidak begitu tetapi bagaimana guru itu sekolah itu membuat anak-anak lain menjadi lebih meningkat kemampuannya kepintarannya untuk menyaingi si yang pintar itu gitu si juara kelasnya itu gitu jangan kemudian si juara kelasnya menjadi disuruh turun kelas gitu kan ini kan jadi aneh kalau kita lihat bagaimana banyak orang mengatakan bahwa ini bayarnya yang masalah bayarnya yang masalah masalah itu di semua klubnya gitu dan ya itu pun sebetulnya sudah disadari oleh klub-klub lain gitu kan dan kalau kita lihat ya sangat memprihatinkan sebetulnya karena kita pernah melihat bahwa banyak sekali klub yang mampu sebetulnya mengganggu dominasi bayar di ya 90-an lah 90-an sampai sekarang gitu ada Wadder Bremen ada Schalke gitu kan tapi sekarang mereka ada di mana gitu ketika mereka ada di kase kedua itu kan ada sesuatu yang salah berarti ada pengelolaan yang keliru di klub-klub itu sehingga kemudian mereka yang punya tradisi bagus punya modal pernah menjadi pesaing keras untuk bayar itu mereka tidak tidak mampu mengelola klubnya dengan baik sehingga akhirnya tersingkir gitu tersingkir dari Bundesliga dan akhirnya ya kita melihat bahwa cuma Bayern yang bisa bisa ini bisa konsisten dan kalau kalau saya lihat sih memang Bayern ini salah satu keunggulannya adalah mentalitas juara itu ada di dalam DNA-nya gitu kita tahu ada slogan Mia San Mia salah satunya itu kan Mia San Meister Mia San Meister itu berarti ya aku ini juara jadi target Bayern itu setiap musim natural secara natural Bayern itu harus menjadi juara di semua semua ajang tidak hanya di Bundesliga makanya ketika kemarin tersingkir dari Villarreal di Liga Champion itu kan banyak orang yang misu-misu banyak fans Bayern yang misu-misu gitu kan padahal kalau kita secara logik gitu kan secara logik ya mau berharap apa dari Bayern untuk di Liga Champion musim ini karena apa pertama pelatih Bayern itu Julian Nagelsmann itu tidak punya track record bagus untuk menjadi juara di Liga Champion dan dia pelatih yang baru gitu apa bisa seorang pelatih baru gitu kan yang kemudian ditinggal juga beberapa pemain salah satunya David Alaba gitu kan bisa membawa tim ini menjadi juara dan secara inilah secara fair kita melihat bahwa Bayern pada saat ini tidak lebih kuat dari Real Madrid tidak lebih kuat dari Liverpool tidak lebih kuat dari Manchester City gitu kan kekuatan mereka di bawah klub-klub itu kalau kemudian tersikir kalau ya itu wajar-wajar saja karena saya saya yakin bahwa walaupun secara natural Bayern itu harus targetnya adalah juara di semua di semua ajang tetap ada ada target prioritas yang ditetapkan oleh manajemen dan untuk musim ini saya sangat meyakini bahwa target utama itu adalah menjadi juara di Bundesliga karena pertama Julian Nagelsmann pun pernah menjadi juara di Bundesliga karena itu menjadi basic sekali yang kedua juara di Bundesliga akan membuat mereka mencatat sejarah sebagai tim dari 5 Liga terbaik Eropa yang 10 kali juara beruntun dan catatan sejarah itu yang selalu dikejar oleh Bayern saya masih ingat saya masih ingat bahwa tahun 2016 2015-16 itu kan pelatih Bayern itu Pep Guardiola kan Pep Guardiola tapi saat itu target utamanya apa slogan-slogan yang tertera di Stabernestase itu apa itu menjadi menjadi 4 kali beruntung menjadi juara karena pada saat itu belum ada tim di Bundesliga yang mencatatkan sejarah 4 kali beruntung menjadi juara Liga catatan sejarah itulah yang kemudian membuat saya yakin bahwa pada saat ini pun ketika 10 kali beruntung menjadi juara itu kan lebih precious lagi ini bukan hanya di Jerman tapi juga di 5 Liga terbaik Eropa mereka pertama kali melakukan itu tidak ada tim lain yang bisa melakukan itu walaupun kita lihat bagaimana superiornya Juventus misalnya di Italia pada beberapa tahun lalu kemudian juga bagaimana luar biasanya PSG yang di Liga Perancis misalnya itu kan tidak bisa melakukan hal itu dan itu yang kemudian dilakukan oleh Bayern München sehingga saya yakin dan itu yang menjadi motivasi tersendiri bagi Bayern untuk menjadi juara lagi jadi ya kalau saya lihat sih apa yang terjadi di Bayern pada saat ini bagaimana mereka menjadi juara ya karena mentalitas yang membuat mereka lebih konsisten lebih konsisten dari tim-tim lain ya kita tidak tidak mengatakan bahwa mereka sangat konsisten tidak tapi mereka lebih konsisten dari tim-tim lain dan mereka karena mereka punya mental juara kalau kita dengar kan tadi pagi bahwa si Muller itu kan sempat berkomentar soal Kingsley Coman ya Kingsley Coman itu kan setelah ya istilahnya bukan hanya setelah masuk Bayern tapi bahkan setelah jadi pemain profesional dia selalu menjadi juara liga gitu kan dia bilang reporternya bilang apakah itu jadi apa membosankan ya Muller bilang itu bukan membosankan tapi itu luar biasa ini mental inilah yang yang menjadi pembeda dari Bayern dan mungkin tidak dimiliki oleh tim-tim lain gitu dan itu menjadi menjadi poin tersendiri yang kemudian membuat Bayern itu dominan sekali gitu dominan itu tetap tertantap dengan kuat gitu nah itu menjadi PR juga bagi tim-tim lain untuk musim depan itu sih kalau saya lihat secara umum dari bagaimana Bayern musim ini halo kan ya kan oke emang apa ya emang Bayern terlalu superior untuk Bundesliga terus apa mungkin Wanda bisa dilanjutkan tidak suara gue ada gak mana-mana ya menambahin apa yang dibilang Kang Asher sih memang kalau kita lihat musim ini Bayern gak gak terlalu ini ya gak terlalu dominasi karena memang beberapa pertandingan mereka sempat kalah-kalahnya di luar dugaan gitu dari Bokum dari Frankfurt kalau gak salah sama Gladbach dan itu kan jadi catatan tersendiri bahwa memang apa sekuat-kuatnya Bayern mendominasinya mereka selalu ada inilah waktunya terpleset gitu tapi gak terlalu berpengaruh karena karena apa tim-tim lainnya juga ya struggle juga kayak Dortmund ini kan apa situasinya hampir mirip sama Bayern mereka baru ganti pelatih terus ada beberapa pemain baru juga yang sampai sekarang pun belum ini belum konsisten gitu ditambah lagi dengan cederanya Erling Haaland beberapa kali itu yang membuat Dortmundnya kesulitan tapi kayaknya masalahnya memang ada di si pelatihnya si Marco Roos yang belum belum bisa nyetel sama permainan Dortmund kalau waktu itu kan sempat kaptennya Marco Roos ini sempat ini ya apa mengkritisi skemanya Roos gitu kan yang bilang kalau seharusnya permainan Dortmund kayak gini seharusnya kayak gini gitu dan sampai sekarang pun ya Dortmund ya masih kayak tim Yoyo aja kita yang dari ya 10 tahun terakhir lah mengharapkan Dortmund bisa berbicara lebih banyak tapi pada akhirnya kan gagal juga gitu udah ganti pelatih tapi tetep masalahnya sama aja di konsistensi dan musim ini pun dengan bayernya yang gak terlalu konsisten kayak musim-musim sebelumnya mereka masih kesulitan gitu sampai sekarang beda berapa 9 poin atau berapa dan itu kan memang menunjukkan bahwa ada masalah gitu di apa di tim-tim lain di Bundesliga terus kayak RB Leipzig juga yang musim lalu sempat apa ya mengejutkan dengan berada di posisi pertama beberapa pekan tapi musim ini mereka juga seragat juga dengan pelatih baru JC Mersi yang diharapkan bisa kasih kejutan karena dia sebelumnya baru ganti pelatih terus ada beberapa pemain baru juga yang sampai sekarang pun sampai sekarang pun belum ini belum konsisten gitu ditambah lagi dengan cederanya Erling Haaland beberapa kali itu yang membuat Dortmundnya kesulitan tapi kayaknya masalahnya memang ada di si pelatihnya sih si Marco Ros yang belum belum bisa nyetel sama permainan Dortmund kalau waktu itu kan sempat kaptennya Marco Ros ini sempat ini ya apa mengkritisi skemanya Ros gitu kan yang bilang kalau seharusnya permainan Dortmund kayak gini seharusnya kayak gini gitu dan sampai sekarang pun ya Dortmund ya masih kayak tim Yoyo aja kita yang dari ya 10 tahun terakhirlah mengharapkan Dortmund bisa berbicara lebih banyak tapi pada akhirnya kan gagal juga gitu udah ganti pelatih tapi tetep masalahnya sama aja di konsistensi dan musim ini pun dengan bayernya yang gak terlalu konsisten kayak musim-musim sebelumnya mereka masih kesulitan gitu sampai sekarang beda berapa 9 poin atau berapa dan itu kan memang menunjukkan bahwa ada masalah gitu di apa di tim-tim lain di Bundesliga terus kayak RB Leipzig juga yang musim lalu sempat apa ya mengejutkan dengan berada di posisi pertama beberapa pekan tapi musim ini mereka juga struggle juga dengan pelatih baru JC Mers yang diharapkan bisa kasih kejutan karena dia sebelumnya di Sargent Agus gitu tapi ternyata dia pecat dan penggantinya TDSK walaupun berhasil meningkatkan permainan Leipzig berhasil membawa Leipzig kembali ke pepan atas tapi kan gak cukup ya gak cukup untuk mengadang laju kencangnya Bayern dan itu apa ya memang menunjukkan bahwa yang seharusnya dipertanyakan ini ya tim-tim lain sih kayak Dortmund Leipzig terus bahkan tim-tim yang tim-tim apa tim-tim tradisionalnya kayak Stuttgart yang sekarang malah di topan tengah atau di topan bawah Wolfburg terus tadi Kang Resef sempat bilang Bremen sama Schalke sekarang udah di Bundesliga 2 gitu kan itu yang seharusnya menjadi soal di Bundesliga di burung musim terakhir sih bukan apa bukan Bayernnya dan gue setuju sih tadi yang Kang Resef bilang soal apa menganalogikan seorang siswa di sekolah itu ya memang seharusnya begitu bukan dibalik ya bukan dibalik Bayern yang juara terus kalau itu kan sebenarnya di Liga-Liga lain juga terjadi di Juventus beberapa tahun lalu juga kayak gitu terus di La Liga Barcelona juga sempat kayak gitu tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu kan mereka tim-tim lainnya kan ikut berlomba gitu ikut bersaing dengan membenahi squad membenahi apa ya semua sisi lah gitu tapi ini yang gak terjadi di di Bundesliga masalahnya ya disitu sih maksudnya ya kayak Nagelsmann yang belum punya pengalaman yang masih muda dengan segala masalah ya terutama pemain bintangnya cabut terus pemain baru yang datang juga belum bisa nyetel sama tim tapi masih bisa apa masih bisa menjaga superioritasnya bermuncen itu sih masalahnya kalau di Bundesliga kenapa muncen masih tetap juara itu Mas Erpan gue juga mau nanya nih mumpung ada FBFI SCBI apa tuh Fans Bire Fans Indonesia apa ya lebih ke arah perlemajaan ini perlemajaan squad apakah emang Bire untuk musim depan akan ada perlemajaan squad lebih banyak apa yang kita tahu kan ada dua ini dua isu yang eh ada isu Lewandowski yang udah mau cabut Bire tapi itu kan masih isu sama Manuel Nuyur yang umurnya udah 36 dan backupnya Urlitz juga udah 33 tahun itu bagaimana seorang Negisman bakal ngatasi masalah regenerasi pemain di musim depan supaya trend positif Bayer bisa terus meningkat oke makasih tersepatunya tadi kalau ngomongin soal perlemajaan squad kayaknya sih emang bukan cuman di musim ini tapi beberapa musim sebelumnya juga emang udah masuk masa transisi misalkan tadi beberapa pemain dibilang kayak Lewandowski Mas Muller terus Manuel Nuyur yang udah 30-an ke atas itu emang jadi sosok yang masih penting di tim utama dan gak bisa cabut di musim-musim ini atau musim depan karena kalau ngeliat di musim sebelumnya Jarombo Ateng yang sebenarnya dia mau perpanjang kontrak tapi akhirnya diputus oleh manajemen gak usah diperpanjang karena masalah regenerasi David Alaba pun pindah ke Lemarit di umur 29 Tiago juga sama 29 Davi Martinez juga musim-musim pindah ke Qatar kalau masalah itu udah 33-34 itu juga termasuk rencana regenerasi jadi sebenarnya udah kelihatan nih trennya dari sekitar 2 musim kebelakang bahwa Bayan emang udah mulai rencana regenerasi termasuk kayak zaman musiala 19 tahun itu udah jadi bukan starting nail tapi cukup banyak waktu bermainnya di akademi juga udah muncul Sanisik back sayap juga udah mulai ada di tim utama walaupun gak banyak main terus Wander 16 tahun baru aja debut di gelandang gelandang muncul gak usah itu juga salah satu bagian dari transisi jadinya ya cukup menarik apalagi Nagasman juga termasuk pelatih yang di Salzburg di Leipzig kan juga banyak mengelubikan pemain-pemain muda yang tinggal gak salah di aftermatch tadi malam siapa yang bilang ya Hasan Salihamis kok gak salah dia bilang bahwa di sisa pertanyaan ini ada 3 lagi itu kesempatan untuk pemain-pemain muda ujung gigilah dan punya menit bermain di bonus giginya kita bisa lihat siapa aja pemain dari bayan kampus atau bayan amatir yang sekiranya udah oke nih buat di team utama walaupun gak langsung masuk ringan up dan terakhir kalau misalkan dari sisa transfer terbaru bayan kan udah hampir pasti mereka dua pemain ayak hano 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 hilang ya hilang oh sorry di tadi sampai mana ya atau jangan-jangan dari awal gak ada dari 3 pemain ayaks oh 2 pemain ayaks ya gitu itu kan yang satu 22 tahun yang satu glendangnya itu 19 tahun jadi itu jadi apa jadi angin segar bahwa bayan udah di track yang bener gitu untuk transisi tinggal siapa nih pemain yang bisa langsung tune in atau istilahnya punya pengalaman lah karena beberapa pertanyaan terakhir kita gak ngeliat sosok leader seperti David Alaba atau Jerem Buateng jadinya itu penasaran sih itu siapa pemain yang udah matang yang bisa direkut bayan di transfer musim depan tapi kalau juara gak ini ya berpuasan ya kalau juara Bundesliga mah nikmatin aja buat yang ceng-cengan klub lain berarti bakalan banyak pemain dari apa Bayer Akademi sama itu apa Neger Suman bakalan manfaatin pemain Akademi apakah hobi Bayer untuk mengambil talenta-talenta lokal di Bundesliga bakalan hapus nih buat Kakak siapa atau FC ya gue sih jawabnya gini kalau Bayer itu kan sebetulnya pilar bukan pilar sih ya ada tiga kebijakan Bayer itu dalam transfer yang pertama itu mengumpulkan semua pemain terbaik di Bundesliga dan pemain lokal itu yang pertama karena itu juga akan membuat mereka tetap dominan di tim nasional Jerman karena bagaimanapun juga menjadi pemain menyumbang banyak pemain tim nas ke tim nas Jerman itu menjadi wajah utama kemudian yang kedua mendatangkan pemain berkelas internasional dari luar Bundesliga atau dari luar negeri yang ketiga itu mengorbitkan pemain-pemain dari Akademi nah sekarang kalau kita lihat ya tetap aja ketiga pilar itu tetap akan dijalankan tapi masalahnya kan anda selalu ada hambatan klip-klip Bundesliga sekarang sudah mulai ogah ngasih pemain ke Bayern Mussen bagaimana kita melihat di Leipzig misalnya lebih suka apalagi Bayern juga ogang-ogahan melepas Timo Werner ke Chelsea si Leverkusen juga apalagi sudah beberapa tahun lalu juga sudah declare bahwa gue sudah nggak mau lagi ngasih pemain ke Bayern itu ada penyataan yang sangat tegas kemudian juga ya sehingga Kai Havertz kan akhirnya dilepas ke Chelsea karena mereka gini kalau tim-tim Bundesliga sekarang melihatnya bahwa peluang untuk mendapatkan uang lebih besar itu ada dari tim-tim terutama tim-tim di Inggris mereka akan lebih berani mengeluarkan uang banyak bagi pemain-pemain yang mereka punya talenta yang mereka punya sehingga keuntungan mereka akan lebih lebih besar dan kemudian juga dengan tidak memberikan pemain ke Bayern yang jadi rival otomatis mereka juga tidak akan terlalu tertinggal jauh dari Bayern sehingga akhirnya Bayern juga agak kelimpungan sekarang apalagi akademinya juga belum memproduksi bintang-bintang yang luar biasa tidak ada lagi pemain seperti Thomas Muller atau Philipp Lahm atau Swansteiger terakhir itu kan David Alaba yang menjadi bintang setelah itu sudah tidak ada lagi itu sudah dari 2009 2009 kan 2009 sudah tidak ada lagi pemain yang muncul dari Akademi dan menjadi bintang ini menjadi permasalahan bagi Bayern sehingga akhirnya Bayern melihatnya keluar melihatnya keluar beberapa beberapa musim terakhir kita melihat kecenderungan itu ada kecenderungan bahwa Bayern melirik ke luar negeri kita bisa melihat lah bagaimana mereka merekrut Hernandez polisok polisok gitu kan itu yang orangnya gak keluar kecenderungan bahwa kecenderungan bahwa suaranya gak keluar biar halo halo nanti gue lift dulu ya ada ada kok ada ya kak ngasuknya lagi apa lagi ada trouble mungkin gue mau ke Mas Hirawan dulu halo Mas Hirawan iya halo masih dipadang Mas bagaimana hiburan ya Mas gimana ini Mas lihat apa Bayern Munchen di Bundesliga yang udah juara barengan sama PSG semalam PSG juaranya tadi kan udah dibahas sama Kang Asep sama apa teman-teman dari FCB soal Bayern terus rencana musim depan terkait pemain luda nah kalau ngugum ke Mas Hirawan soal apa dari manajemennya Bayern ini apakah untuk musim depan bakal apa ya targetnya ditambahin karena kan musim ini kan Bayern cuman menang satu piala ya cuman Bundesliga doang mereka di DFB vokal tersingkir di Champions juga tersingkir apakah musim depan bakal apa manajemen langsung travel winner lagi atau ya seenggaknya domestik bisa dipegang lah ya ya kalau 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 gue walaupun gue mungkin gak terlalu mendalami banget sepak bola Jerman tapi kalau dari pandangan gue secara inilah secara umum maksudnya gak terlalu detail kalau gue ngeliat Bayern seperti yang tadi udah dijelaskan saya ngasih juga ya sesuai dengan filosofi Bayern lah ya dari miasan miya miasan maester itu kalau kita bicara soal Bayern bahwa kalau dia menjadi juara Bundesliga 10 kali beruntung ya sekarang itu itu udah bukan sebagai sebuah pencapaian yang spesial buat dia bagi Bayern target utamanya adalah menguasai di semua kompetisi yang diikuti baik itu di Bundesliga di DB Pokal ataupun di Liga Champions terutama nah otomatis setiap tahun buat target Bayern adalah itu target Bayern adalah untuk ya kalau bisa meraih treble lagi gitu terus meraih treble terus mendominasi di setiap kompetisi yang diikuti bersaing dengan klub-klub Inggris terutama atau Jerman klub Inggris terutama yang hampir setiap tahunnya itu investornya selalu menggelontorkan dana yang gila-gilaan kayak Man City atau Liverpool dan lain-lain Chelsea terutama itu jadi target Bayern adalah untuk ya terus mengukuhkan diri bahwa ya mereka dengan situasi dengan kebijakan terutamanya di Bayern sendiri ataupun di Jerman yang seperti yang kita tahu sekarang mereka tetap bisa mendominasi di Eropa juga apalagi kan kalau kita bicara soal Bayern kalau konsistensi yang tadi dijelaskan Kang Aset juga untuk di Jerman mereka udah gak tertandingi walaupun mereka terseok-seok dalam beberapa pekan sepekannya hampir selalu ada momen ketika Bayern itu mengalami penurunan tapi permasalahannya adalah pesaing mereka memang ya kalau Kang Aset bilang bodoh mungkin itu bisa katakan penggunaan kata yang paling kasarnya ya karena kalau kita lihat mungkin koreksi kalau gue salah sesuai dengan kebijakan waktu tahun berapa gue lupa ya ketika si Presiden Martin King itu mulai menggaungkan wacana pengelolaan di Jerman itu 50 plus satu terus itu kan maksudnya adalah untuk membuat klip-klip di Jerman itu lebih kompetitif dalam persaingan terus juga mengundang investor lebih atraktif tanpa harus mendominasi penguasaan ini ya saham di klub gitu dan pada akhirnya ketika ya walaupun ada beberapa put kayak Ewenham atau si Edith Marhop juga yang Bayer Leperkusen atau Wolfsburg yang di luar itu tapi pada akhirnya hanya Bayern yang bisa konsisten dengan pengelolaan yang bagus dari manajemen yang bagus gitu juga pendekatannya juga memang berbeda pendekatan Bayern dengan klub Jerman yang lain itu kalau gue perhatiin secara ini ya secara awam itu sangat berbeda banget gitu Bayern itu udah menekankan banget bahwa mereka punya ambisi yang paling tinggi di antara kelompok lain di Jerman si mereka dalam mendominasi dunia istilahnya gitu Eropa dan dunia gak hanya di Jerman termasuk ketika ya sama kayak tadi dijelaskan juga kebijakan transfer kebijakan pengelolaan klub pengelolaan pemainnya gitu mereka lebih fokus merekrut pemain-pemain terbaik di Jerman pemain-pemain terbaik asing pun mereka fokus utamanya paling awalnya di Bundesliga dulu baru mungkin mereka mengambil dari lain jadi mereka benar-benar fokusnya disitu mengembangkan klub ini menjadi yang terbaik di Jerman dengan mereka pemain-pemain terbaik dari dalam negeri dulu sehingga mendominasi juga di tim nasi Jerman tadi seperti dijelaskan itu setiap tahun target mereka itu selalu tinggi sampai akhirnya ya itu jadi berhubungan juga ketika ada anggapan bahwa Jerman menggembosi klub-klub pesaingnya tapi pada praktiknya ya itu kebijakan yang normal di klub bahwa mereka mencoba merekrut pemain terbaik dari klub lain ya fokus utamanya dari dalam negeri dulu dari kompetisi dalam negeri dulu pemain terbaik mana yang mereka anggap bisa cocok di klubnya ya diambil gitu sama seperti ketika Lewandowski gitu dan pemain-pemain lain itu yang diambil baik itu dari pemain Jerman sendiri maupun pemain asing ya itu kebijakan yang normal hanya anggapan dari beberapa orang aja yang ya itu bebas sih ketika mereka berpikir bahwa Bayern menggembosi klub-klub pesaing tapi pada kenyataannya bahwa klub-klub lain sendiri yang kebijakannya memang sangat berbeda dengan Bayern ya contohnya misalnya Dortmund Dortmund walaupun bisa memberikan persaingan tapi kebijakan mereka sudah kelihatan jelas setiap tahunnya mereka merekrut talenta-talenta muda yang baik di dalam negeri maupun dari luar sehingga diorbitkan menjadi pemain kelas dunia tapi pada akhirnya mereka mengincar duit yang gede dari pemain-pemain itu seperti sekarang misalnya Haaland direkrut dari statusnya wonderkid sehingga sekarang sudah mulai menjajaki karirnya sebagai pemain kelas dunia tapi pada akhirnya apakah Haaland bisa menjadi legenda di Dortmund enggak itu enggak bakal gitu karena selain dari kebijakan Dortmund juga ya klub-klub lain juga sudah pasti mengiming-imingi duit yang gede banget dan pada akhirnya Dortmund akan selalu seperti itu Dortmund akan selalu menjadi Dortmund begitu juga dengan klub-klub lain gitu ya misalnya Leverkusen ketika si siapa Dietmar Hop sudah menggelontorkan dana yang lumayan gede untuk Leverkusen tapi pada akhirnya secara pendekatan timnya pengelolaan timnya juga pada akhirnya mereka ya enggak konsisten untuk bersaing dengan Bayan di level atas gitu dari secara dari ambisi dari secara mindset klubnya baik itu milik klub maupun manajemen maupun sampai ke bawahnya itu itu sangat sangat kelihatan banget ya kayak ya di bilang Kang Asap juga gitu bahwa ini ada perbedaan yang sangat mencolok antara Bayan dengan tim-tim lainnya gitu jadi ketika Bayan dari beberapa tahun yang lalu mulai ya jatuh bangun berdarah-darah untuk membentuk sebuah tim kuat baik itu di dalam negeri maupun di Eropa dengan segala macam cara yang ya mereka anggap halal gitu tapi klub-klub lain kebijakannya masih selalu seperti itu gitu dan pada akhirnya untuk konsisten bersaing pun itu akan sulit ya mereka bisa memberikan persaingan sampai akhirnya juara gitu ya seperti contohnya misalnya Leipzig dengan backup kuat dari Red Bull gitu Red Bull kan bukan perusahaan kecil duit yang dikontorkan juga gede dia mengangkat Leipzig dari bawah dari kasta bawah langsung naik ke kasta atas terus bersaing di atas gitu tapi sampai pada akhirnya persaingan yang diberikan ya hanya sebatas itu gitu hanya sebatas itu selain dari dari pengelolaan mindset klub juga dari itu dari secara ambisi dan secara mental juga udah ketinggalan dibanding Bayan gitu jadi kalau kita mau membandingkan misalnya ketika Barcelona mendominasi saat dari mulai dari Raikat Pep Guardiola dan seterusnya gitu klub lain seperti Madrid ataupun Atletico itu mereka punya punya mindset yang hampir sama dengan Barcelona untuk bersaing punya ambisi yang tinggi juga apalagi Madrid kita ketahui gitu punya ambisi dan punya punya sumber daya juga yang yang cukup untuk untuk melompat lebih tinggi dari Barcelona sebelumnya sampai akhirnya ya kelihatan gitu sementara di Jerman gak seperti itu kalau gue perhatikan klub pesaing seperti Dortmund yang paling dekat itu juga secara mental secara mindset juga berbeda jauh kalau dari gue sih itu dulu sih mungkin menarik menarik soal ini ya menarik soal menggembosi gitu menggembosi rival gue sih ya tergelitik aja sih karena itu kan menjadi salah satu kritik-kritik terbesar untuk Bayern ya tapi kalau kita lihat sebetulnya di liga-liga lain pun seperti itu kan adalah rumlah ketika sebuah tim besar mengambil pemain-pemain pemain-pemain bagus gitu dari tim-tim yang ada di bawahnya gitu nah betul itu kan satu hal yang gampang kita lihat lah yang paling gampang itu Liverpool ada berapa pemain Southampton disitu ya kan coba aja ada Van Dijk ada si apa Sané Mane sebelumnya kan ada Lalang segala macam gitu kan itu kan membuktikan bahwa hal serupa pun ya itu adalah hal yang rumrah gitu tapi kenapa ketika Bayern melakukan hal itu justru menjadi menjadi cibiran gitu dikritik sama banyak orang seluruh dunia mengkritik gitu padahal kita lihat lah Barcelona Barcelona itu selama bertahun-tahun berapa kali mereka mengambil pemain dari Sevilla dari Dani Alves Ivan Rakitic sampai dulu siapa tuh ada Turan itu kan diambil tapi tidak ada sampai sekarang ada Luke Dijong gak ada orang yang bilang bahwa Barcelona menggembosi Sevilla padahal waktu itu Sevilla itu lagi naik ketika mereka lagi naik Sevilla itu lagi naik harusnya kan dibilang itu Barcelona juga menggembosi dong jadi gue sih kepikirannya kok orang-orang tuh kayak berpikir bahwa Liverpool kemudian Barcelona itu hidup dengan pemain-pemain yang mereka didik sendiri mereka gak ngambil dari rival-rivalnya di dalam negeri bahwa legenda-legendanya itu ya adalah dari korbitan dari akademi seperti mungkin kelas-class of 92-nya MU atau misalnya ya kelasnya Barcelona yang jamannya Safi segala macem orang mungkin terpikirnya seperti itu padahal ya mereka juga mengambil pemain-main dari tim-tim lain yang notabene adalah pemain-pemain dari rival misalnya kayak David Villa gitu kan kemudian Jordi Alba diambil dari Valencia gitu oleh Barcelona pada waktu itu mereka kan lagi naik Valencia lagi naik tapi gak ada tuh yang ngomong bahwa Barcelona menggembosi Valencia gitu gak ada normal-normal aja gitu tapi ketika Bayern misalnya mengambil Lewandowski dan itu pun secara free transfer artinya apa ya pemain yang pengen pindah gitu pemain yang pengen pindah jadi gimana gitu salah juga gitu nah sekarang pun dan anehnya ketika ketika beberapa musim terakhir Bayern tidak mengambil pemain dari Dortmund tetap aja Bayern itu selalu disebut menggembosi gitu ya sekarang musim ini dibilang menggembosi karena ada Sabitzer sama si Upamecano kan yang diambil sama Bayern gitu tapi kita juga tapi kita lihat juga sebetulnya kan ya kelas mereka kan belum ini juga lah gitu ya belum bagus juga belum level kelas dunia lah gue bilang sih dan terbuktikan sebetulnya bagaimana Sabitzer sama si Upamecano gitu dan yang menarik yang menarik juga bahwa apa yang dituduhkan oleh orang-orang bahwa menggembosi atau apa gitu sebetulnya kan lebih kalau gue sih melihatnya sebuah klub menggembosi rival itu kalau kemudian mengambil pemain dari dia kemudian tapi dia tidak jadi pemain inti di Bayernnya gitu jadi pemain itu misalnya di Dortmund luar biasa gitu ya gue comot aja deh gitu atau misalnya ada pemain bagus nih ada bagus gue comot deh gue bajak nih tapi gue bakal gak bakal jadi pemain inti nih pemain ini baru mengembosi gitu tapi kalau kemudian kemudian pemain itu jadi pemain yang lebih baik itu kan di Bayern itu kan menjadi peningkatan secara pribadi bagi pemain itu sendiri dia harus naik kelas secara pribadi dia kan pemain juga begitu berpikirnya bahwa misalnya pemain manek kalau misalnya di Southampton dia bakal gitu-gitu aja gitu kan ketika dia naik ke Liverpool kan otomatis karirnya juga naik gitu Van Dijk juga sama gue sih aneh aja sih ketika Bayern dibilang menggembosi lah apalah gitu negatif-negatif lah padahal gue sih menangkapnya gitu bahwa Bayern itu juara dengan curang padahal kecurangannya dimana Bayern itu gue melihat ya gue sih pengen tau aja Bayern itu curangnya dimana kalau transfer masalah transfer itu kan melibatkan tiga pihak bukan hanya Bayern sendiri Bayern pengen tapi kalau klub yang si punya pemain tidak mau melepas kan tidak bisa atau pemain yang gak mau gak bisa itu kan udah terjadi misalnya kayak Leverkusen sekarang gak mau lagi ngasih pemain ke Bayern yaudah gak bisa atau misalnya Marco Reus Marco Reus itu pernah ditawari oleh Ulil Hunas untuk bergabung ke Bayern itu kan dia menolak gak mau Sebastian Kel dulu juga sama kayak begitu gak mau ada beberapa pemain yang secara pribadi memang gak mau menolak jadi ketika ada transfer itu jadi dibilang bahwa Bayern negatif curang curangnya dari mana kan transfer itu secara terbuka ada proses pasar disitu ada klub lain juga yang datang kesitu kalau kemudian tidak ada kesepakatan dari ketiga pihak yang gak terjadi nah yang salah siapa kenapa yang salah cuma Bayern kenapa yang salah itu bukan misalnya Dortmund lu kenapa sih harus ngelepas si Lewandowski gitu kan ke Matsuma ke Bayern udah aja sebelum musim sebelumnya lu jual aja ke tempat lain ke klub lain di luar Jerman gitu kan harusnya kan berpikirnya seperti itu gitu tapi itulah mungkin ya makanya gue mendapat kesan bahwa Bayern itu kok jadi kayak enemy of the world gitu jadi musuh semua seluruh dunia gitu karena ya itu tadi bahwa ada ada anggapan bahwa ini adalah Bayern 3 karena Bayern itu selalu dominan di bundes 3 sehingga ya banyak wacana yang harus mereka harus turun kelas menurunkan menurunkan kelasnya gitu sehingga playing fieldnya menjadi rata lagi gitu ya itu kan kembali ke 40 tahun lalu gitu apakah ya mau seperti itu kalau dan kalau kemudian itu dilakukan apakah wajah Jerman akan tetap ada di Liga Champions itu yang menjadi pertanyaan kan kalau gue lihat sih ya ini ya karena kehebatan Bayern sehingga memicu kecemburuan yang sangat besar gak cuman dari dari klub-klub lokal di Jerman tapi juga dari seluruh dunia sehingga mereka serempak membuat wacana seperti itu menggombosim atau melemahkan atau dan sebagainya padahal tadi udah jelasin Kang Aset juga pada prinsipnya bahwa transfer itu ya terbuka dan gak ada gak ada masalah ketika ada Dortmund melepas Lewandowski gitu melepas Goethe dulu dan lain-lain dan sebagainya gitu ada klub-klub Bayern juga tapi yang salah siapa dia kenapa klubnya mau melepas ke Bayern gitu aja kan sampai akhir-akhir sekarang akhir-akhir membuat kebijakan seperti itu kan ya bukan salah Bayern ketika dia punya duit membeli pemang pun seserah mereka ya kecemburuan itu akhirnya membuat wacana itu ya ini ya berputar terus-terus menerus setiap tahunnya ya itu hal yang umum lah ketika sama hal ketika mungkin analogi yang agak absurd ya ketika misalnya waktu pemilu tahun lalu Presiden Jokowi naik lagi gitu sampai pada akhirnya ya kompetitornya mulai membuat wacana ada kecerangan dan sebagainya sesuatu hal yang wajar lagi sama hal ketika Bayern terus dominan sampai akhirnya ya tim-tim lain ya itu terutama mungkin ya terutama di kalangan supporter dan ya sebagainya ya kayak gitu hal yang absurd sih kalau menggembosi atau apa itu di setiap klub ya ketika Juventus juga banyak merekrut bintang-bintang dari Fiorentina apa itu menggembosi ya enggak ya klubnya aja yang gak sanggup menahan dan pemainnya aja yang mungkin gak dapat janji yang meluk di klub itu baik itu dari gaji ataupun dari jaminan bahwa mereka akan mengincar juara pada musim sekian soal tadi soal pemain sih gue ini mau tiket nambahin di kemarin Januari itu kan di Liga Itali Dusan Klaufik pindah dari Fiorentina ke Juventus padahal sebelumnya Presiden Fiorentina Rokokomiso itu sempat ngomong kalau gak bakal ngejual pemain lagi ke Juventus tapi pada akhirnya ya dual juga padahal Arsenal kalau gak salah itu nawarin harga yang lebih tinggi tapi karena memang Klaufiknya yang pengen ke Juventus ya akhirnya ke Juventus gitu dan itu membuat Rokokomiso marah dan ini kan jadi apa ya jadi ya yang di yang di belakang Asep tadi benar ini soal pemainnya kalau dia gak mau ya gak bakal pindah tapi kalau dia mau ya jangan apa jangan salahin klub yang klub peminat lah karena apa ya hukum hukum sepak bola kayak gitu mungkin ya dan semua klub itu semua klub ngerasain itu gitu dan di semua liga sih gak 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 cuman di Liga Jerman dan ini udah ada Spieltag Indonesia selamat malam Spieltag selamat malam mas oke ya gak apa-apa tadi kan udah kita udah ngomongin Bayern terus sekarang gue mau nanya soal persaingan Bundesliga dia sebenarnya di awal udah sempet di apa ya udah sempet dibahas tapi gue pengen lihat dari denger pengen denger dari kacamata Spieltag Indonesia ini sebenarnya apa yang terjadi di Bundesliga karena kalau kita lihat musim ini ya terutama musim ini kan Bayern gak terlalu mendominasi lah bisa dibilang gak terlalu mendominasi tapi tetap aja mereka juara sebelum kompetisi berakhir gitu iya kalau musim ini sih apa ya mungkin faktor kalau menurut gue paling utama adalah faktor dari pergantian pelatih di 5 dari 6 tim teratas di Bundesliga musim ini gitu sebenarnya juga secara overall musim ini menurut gue gak seru-seru banget Bayern juga masih banyak bisa dibilang gak sesuperior di musim-musim kayak pas Pacific gitu atau zamannya Pep Guardiola atau zamannya Henkes dan itu tadi balik lagi karena semua tim papan atas kayak Dortmund ganti juga dari Pavre ke eh dari Terzik ke Marco Ross terus yang musim lalu Entracht Frankfurt dari Adi Hutter ke Glasner terus juga Wolfsburg yang masuk ke Liga Champions juga ganti dari siapa ya dari Glasner dari Glasner ke Mark Van Bommel dan ganti lagi ke O'Felg jadi ternyata dari keputusan-keputusan itu ternyata gak gak se apa ya gak se hype yang kita harapkan padahal kan musim lalu bisa dibilang wah ini seru banget si Andre Silva Frankfurt bisa sejago itu Nagelsmann juga dari RB Leipzig bisa sampai ringkat dua dengan pertahanan terbaik gitu kan juga jari-jauh juga sama Bayern München terus Dortmund Edin Terzik bisa dibilang di akhir-akhir musim lalu bisa menyodok ke papan atas lagi masuk ke Liga Champions dan akhirnya jualan DV Pokal tapi ternyata setelah padahal mereka punya fondasi itu sayangnya malah diganti semua secara latih Bayern München pun begitu kan dengan Hansi Flick walaupun musim lalu juga gak terlalu stabil karena ada cek cok dengan manajemen diganti dengan Nagelsmann yang ternyata Nagelsmann musim ini pun di Bayern bisa dibilang gak semagis Hansi Flick gitu dimana Hansi Flick kalau kita tahu banyak banget berita positif tentang dia gimana dia bisa membuat ruang ganti dengan sangat kondusif gitu dengan interaksi antara pemain dengan pelatih dengan manajemen juga bagus sementara Nagelsmann ini kan masih muda dan ini juga jadi tim besar pertamanya dia gitu selama dia ngelatih dan ini juga bisa dibilang tim apa ya the real tim lah kalau sebelumnya kan di Hoffenheim di RB Leipzig itu bisa dibilang tim yang emang dibikin untuk kemauan Nagelsmann gitu jadi apapun yang dimaukan Nagelsmann dikasih semua sama manajemen sedangkan ketika ke Bayern München kita lihat hasilnya mereka juga eh si Nagelsmann juga ketereran juga gitu ngeliat ternyata squad saat ini gak sebagus ketika di RB Leipzig gak semerata di RB Leipzig maksudnya kalau dibandingkan dengan zamannya Bayern München Hansi Flick dengan Bayern München dengan Nagelsmann sekarang kan kelihatan jauh tuh pas juara Liga Champion itu punya cadangan Coutinho Perisic Odriozola sedangkan sekarang kemarin aja tuh si siapa Fidovic Malik Tilman terus juga Paul Wanner gitu masuk ke bangku cadangan Liga Champions jadi emang perbandingannya yang dilihatkan Nagelsmann sama di RB Leipzig dengan di Bayern itu sangat berbeda dan ternyata juga dari manajemennya menuntutnya juga lebih besar jadi secara overall musim ini emang Nagelsmann struggling sih untuk mendapatkan lah ritmenya bekerja dengan tim yang punya pressure sebesar ini gitu sedangkan kalau dari rivalnya Dortmund Dortmund sih sebenarnya pemilihan Mark Horos gue sangat setuju ya dengan dari awal musim cuman memang masalahnya bisa dibilang masih sama kayak dulu-dulu masalah soal mental masalah soal pertahanan dan ternyata juga Mark Horos kesulitan di membangun strategi awal-awal karena waktu itu sempat ada perbincangan juga bahkan bersama Mark Horos soal ini harusnya mainin 3-back atau 4-back sampai pertengahan musim itu masih belum dapat dan juga Erling Haaland tampil kurang memuaskan musim ini banyak cedera kalau sisanya sih RB Leipzig satu lagi yang musim lalu menyodok juga ke peringkat dua ya itu pure karena kesalahan sih kesalahan pemilihan pelatih di awal Jesse Mars ternyata juga bisa dibilang masih sangat apa ya masih sangat hijau gitu masih terlalu idealis dia mainnya ugal-ugalan banget di RB Leipzig itu walaupun di Liga Champions bisa golin banyak banget bisa menyulitkan tim-tim besar tapi defense-nya jelek banget gitu sampai akhirnya dipecatkan pada Oktober kemarin kalau nggak salah dan sebenarnya secara tim sih gue lebih suka secara kualitas lebih bagus RB Leipzig sih daripada Dortmund secara kedalaman bahkan secara kedalaman dengan BR Leipzig saat ini bisa dibilang setara lah atau bahkan lebih baik lebih dikit gitu secara kedalaman ya tapi karena kesalahan itu Jesse Mars dan harusnya misalkan mungkin RB Leipzig dari awal udah memilih TDSCO bisa dibilang mungkin bisa bahkan menggeser Dortmund di posisi dua sih paling kalau dari yang perbutan di pepan atas itu sih kalau sisanya sih Entra Frankfurt Wolfsburg terus Gladbach juga emang udah terlalu terlalu banyak mismanagement sih terutama Wolfsburg juga itu nah tadi kan nyinggung Gladbach nih buat speaker-speaker kenapa gue masih penasaran kenapa Bayer bisa apa ya Gladbach itu jadi kriptonetnya Bayer Munchen padahal terakhir gue nonton yang 2-1 itu permainan Gladbach itu apa ya nothing special gitu mungkin ada yang bisa jelaskan para speaker cek 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 oke sebelum ini sih tadi kan agak gimana ya sebenarnya kalau Bundesliga di bilang Bayar Liga sih sebenarnya enggak cek hello 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 oke kalau misalnya Bundesliga di bilang Bayar Liga sih sebenarnya menurut saya itu kurang tepat soalnya peruatnya region Bavaria di Bundesliga aja cuman ini sih Bayern Augsburg sama yang first musim ini digeradasi lagi kan ke Bundesliga 2 itu kan saya tahu kalau di promote klaim Bavaria region Bavaria di Bundesliga yang satu itu kalau diulang itu kayak Bayern Munich Augsburg sama Gretchenburg yang sayangnya Gretchenburg ini digeradasi lagi ke Bundesliga 2 karena masih old school bisa dibilang taktik kalinya Gretchenburg sampir mirip sama pertama kali promosi ke Bundesliga kan nah ini mengenai tim-tim lainnya di Bundesliga yang gak semapan Bayern bisa dibilang agak menarik juga sebenarnya kalau di kulit-kulit lagi lebih dalam sampai ada pertanyaan siapa yang musim depan yang bisa kira-kira yang menghentikan menghentikan Bayern sebenarnya tim-tim lainnya di Bundesliga itu sebenarnya masih ada optimisme hanya saja inkonsistensinya itu masih bisa dibilang punya kekambuhan yang bukan cuma di Dortmund sih bahkan sampai tim promosi pun oke kalau bahkan sampai tim promosi musim depan pun harus mencari cara paling tidak untuk merecoki merecoki papan atas gitu ya bukan kalau misalnya mimpi mengganggu Bayern itu terlalu jauh itu paling tidak untuk merecoki persengan papan atas entah itu Champions League European atau Conference League gitu ya dan menariknya sih sebenarnya kasian juga sebenarnya kalau untuk musim ini ini sering ya di Bundesliga ini satu region itu menyumbang juara dan degradasi di musim selama gitu kayak musim ini tuh yang juara Bayern Munich sedangkan degradasi pertama itu salah satunya tim yang pertama yang pertama di pastikan degradasi di Groucher 4 itu sangat-sangat di Bavaria gitu itu saya lebih menginginkan kenapa kalau Bundesliga dengan Bayern Munich itu kurang tepat kali ya soalnya emang ada level liga itu Bayern Munich tingkatnya level 5 di bawah regional bagiannya kan 4 nah Bayern Munich ada di terlima itu doang sih dari saya itu sih menarik soal apa pertanyaan soal siapa tim yang akan bisa menjegal Bayern ya itu kan jadi pertanyaan setiap musim gue sih menangkap kesan bahwa ini menangkap kesan bahwa ini berarti bahwa Bayern itu ya ya terlalu perkasa gitu kan sangat perkasa dan sudah kasih juara lah gitu 90% juara gitu sebelum liga dimulai padahal kalau gue melihat bahwa itu gak sepenuhnya benar karena apa Bayern itu seringkali berdarah-darah untuk menjadi juara kenapa karena mereka dan mereka itu kan sebetulnya setiap pekan itu harus menjalani pertandingan match of the year bagi lawannya jadi bagi lawan Bayern itu setiap pertandingan yang berhadapan dengan Bayern itu adalah match of the year bagi mereka gitu mereka itu akan bermain luar biasa sehingga pemain-pemain Bayern itu gak bisa tuh yang mungkin dibilang orang yaudahlah main biasa-biasa aja pasti menang main biasa-biasa aja pasti juara itu gak benar sama sekali karena Bayern itu setiap pertandingan itu adalah match of the year bagi lawannya gitu lawannya itu akan tampil yang kemarin misalnya kan sebelumnya kalah itu bisa tampil luar biasa lebih dari 100% kemampuan mereka dikeluarkan ketika berhadapan dengan Bayern gitu walaupun pekan sebelumnya mungkin dibantai habis oleh lawannya ini yang yang sebetulnya menjadi modal bagi Bayern bagi Bundesliga untuk menjadi rame sebetulnya gitu cuma masalahnya kemudian bahwa tim-tim ini juga tidak apa tidak memperlakukan hal yang sama terhadap klub-klub lainnya dari papan atas misalnya Dortmund lah siapa sih yang apakah semua klub menganggap melawan Dortmund itu adalah match of the year kalau mereka punya mindset yang sama terhadap baik terhadap Dortmund terhadap Leverkusen terhadap siapa itu akan lebih rame dan kemudian juga itu juga akan membuat Dortmund membuat Leverkusen itu menjadi lebih terpacu lagi mereka oh gue gak bisa menurunkan ini nih harus tetap injek gas nah kita sih gue sih menarik untuk musim depan bagaimana ya tim-tim itu bisa memanfaatkan situasi karena kalau gue lihat sih Bayern ini kan di tangan Nagelsmann adalah masa transisi dia diberi kontrak 5 tahun artinya apa artinya ada ada sebuah misi besar sebetulnya yang diberikan manajemen Bayern kepada Nagelsmann salah satunya adalah regenerasi nah ini kan belum terlihat sebetulnya regenerasinya karena pilarnya itu tetap aja Trinitas Neuer Muller sama Lewandowski itu masih terlalu terlalu ini ya terlalu kuat gitu itu belum bisa digeser dan gue sih gak tau sampai kapan ini akan berlaku gitu mungkin sampai musim depan karena dibilang sama Asin Salihamizi kan gue gak bakal ngelepas Lewandowski akhir musim ini kalaupun harus lepas dengan gratis yaudahlah tahun depan ketika kontraknya habis gitu nah ini menjadi PR besar sebetulnya dan akan sangat menarik juga gitu dengan melihat sekarang Bayern München agak begini juga gitu kemudian di bursa transfer juga gue sih kurang meyakinkan ya ketika Bayern dibilang akan mendatangkan dua pemain Ajax gitu Ryan Gravenberg sama si Nusair Mazlowi karena apa Bayern itu ketika mengambil pemain dari area divisi gue yang terlintas itu Edson Brafheide sama Daniel Pranjik gitu yang kedua-duanya itu gagal total padahal ketika itu diangkat diangkut itu oleh pelatihnya pelatih Belanda kita di Lusanne hal kan pada waktu itu itu yang terlintas dan kalau kita lihatlah secara keseluruhan pemain jebolan area divisi itu kan jarang yang langsung luar biasa pada musim pertamanya ketika berada di klub luar negeri gitu bisa dilihatlah siapa Matthijs Delic itu kan seperti apa sekarang di Juventus ya kan tetap aja pilar di lini belakang Juventus itu Kial ini sama Bonucci dia tetap istilahnya kayak menjadi anak bawang doang gitu disitu kemudian Frankie de Jong musim pertamanya kita lihat itu kan gak sehebat musim kedua musim kedua dia baru step up musim pertama dia biasa-biasa aja nah ini gue makanya gue gak terlalu yakin ketika Bayern mendatangkan misalnya pemain dari area divisi nah akan akan menarik juga sebetulnya siapa pemain bintang yang akan didatangkan oleh Bayern pada musim depan karena secara natural gitu kan tim-tim papan atas Europa dan Bayern sendiri itu pernah dibilang oleh Rummenigge bahwa setiap musim itu tim-tim itu harus membeli pemain bintang setidaknya gitu untuk membuat mereka tetap berada di level sekarang gitu atau bahkan meningkatkan levelnya lagi karena persaingan musim depan akan lebih ketat dibanding musim sekarang itu perhitungan seperti itu nah akan sangat menarik siapa pemain bintang yang akan didatangkan oleh Bayern München karena ya kalau kita lihat lebih banyak missnya gitu Bayern München beberapa musim terakhir transportnya itu berantakan gak ada pemain yang betul-betul akhirnya menjadi pemain yang luar biasa menjadi bintang Lucas Hernandez 80 juta euro begitu-begitu aja gak menjadi gak menjadi leader gak menjadi pemain yang berada di apa diurutan teratas berada mungkin berada di levelnya Manuel Neuer sama si Muller sebagai leader di tim gitu gak seperti itu padahal harganya 80 juta euro dan itu menjadi pembelian termahal Bayern München gitu jadi banyak-banyak yang miss dan kita harus melihat itu jadi gue sih melihatnya ada kesempatan sebetulnya apalagi kalau kita melihat Dortmund misalnya Dortmund itu kan menarik nih menarik karena mereka akan mendapatkan Niklas Zule gitu kan dari Bayern kemudian ya mereka kan dikait-kaitan sama Nikos Stolterbeck dan juga Karim Adeyemi gitu kan ini akan menarik gitu kalau betul-betul itu yang didatangkan oleh Dortmund ini gue sih berharap banyak nih mungkin musim depan akan Bayern akan sangat kesulitan dan Dortmund mungkin akan menjadi penantang serius dari awal musim gitu dan gue juga berharap bahwa si Leipzig bisa meningkatkan lagi mentalitas dan kemudian kualitas timnya dan gue berharap Kristoprennukun gak dilepas oleh Leipzig karena dia punya peran sangat besar pada musim ini gitu jangan kemudian kalau pemain ini dilepas gue sih agak menyesalkan juga nantinya ya Leipzig harus struggle lagi tuh di awal gitu kan gue sih berharap ini pemain harus tetap pemain-pemain pilihan itu jangan sampai lepas kontrat Leimard misalnya dibilang akan dibeli oleh Bayern itu semungkin jangan dilepas dulu oleh Leipzig karena itu adalah aset mereka untuk meramaikan kompetisi dan membuat Bayern terjegal gue sih respek Leipzig karena transfernya itu luar biasa transfernya itu mereka mendatangkan Jofko Guardiol itu main bagus bahkan dia pernah diincar oleh Marcelo Bielsa kan sebetulnya buat Leipzig gitu kan tapi waktu itu dia terlalu muda terlalu muda dianggap dan Guardiol sendiri kan ingin mendapatkan jam terbang yang lebih tinggi dan dia melihat kemungkinan itu ada di Leipzig karena Leipzig kan waktu itu kehilangan apa Konate ya Konate ke Liverpool pada waktu itu jadi kemungkinan besar dia main itu terbuka gitu sebelumnya Daniel Omo gitu kan ini pemain luar biasa yang bisa menjadi kartu proof gitu kan tiba-tiba dia bisa menjadi bintang walaupun pada musim ini gak seluar biasa musim lalu sih sebetulnya gue sih berharap ada ya itulah karena kalau gue lihat sebetulnya ada kesempatan sih untuk musim depan bayar mungkin agak kesulitan karena gue juga akan mempertanyakan target utama mereka dimana setelah gagal di Liga Champion seharusnya mereka lebih lebih fokus ke situ dan menjadi juara 11 kali beruntun mungkin udah gak jadi ambisi terbesar lagi karena udah 10 kali beruntun aja udah cukup udah cukup sebetulnya bagi bayar dan ya bagi Nagelsman juga udah cukup sebetulnya untuk DV Pokal sih ya gue agak sulit berbicara soal DV Pokal karena gue heran juga sih dalam beberapa musim terakhir kok bayar itu selalu tersandung di situ dan secara memalukan juga gitu ya musim ini dibantai oleh Monsing Gladbach kemudian ya sebelumnya juga oleh Holstein Kiel gitu kalah dari adu penanti itu hal-hal yang menarik tapi itu memang the magic of cup competition ya di negara-negara lain seperti itu dan menarik untuk di Bundesliga bahwa musim ini ada Freiburg sama Leipzig yang di final dan otomatis akan ada juara baru ini warna-warna baru yang mungkin orang juga gak ngeh dan mungkin bisa mencerahkan bagi apa yang bilang bahwa ini adalah bayar Liga lah gitu ya cuma bayar doang lah Bundesliga itu bayar ya masih ada kok gitu kejutan-kejutan masih ada di Jerman itu masih ada dan gue sih berharap ya musim depan mungkin akan ada kejutan yang lebih besar kalau kemudian Bayern tidak tidak mampu melakukan transfer yang bagus dan kesempatan sih ya buat Dortmund gue sih berharap mereka betul-betul mendatangkan Nikos Stolterberg kemudian juga ada Yemi dan pemain-pain lain gitu dan juga bahwa mereka setidaknya mampu menahan Erling Holland untuk satu musim lagi karena kalau Erling Holland pindah juga menjadi PR juga gitu apakah ada Yemi bisa step up langsung ke tempatnya Holland kemudian juga apakah Mokoko gue lihat sih Mokoko masih masih ini masih terlalu mentah gitu kan makanya jarang sekali dimainkan oleh si Mark Rousseau pada musim ini karena dia juga ketika si Holland cedera dia juga sempat cedera juga kemudian juga dia tidak bisa memenuhi ekspektasi gitu kan menjadi bomber untuk Dortmund gitu ya gue sih berharap ada kejutan untuk musim depan sehingga ya orang gak lagi bilang bahwa ya terlalu Bayern Sandwich Bayern Liga segala macam udah muak sih sebetulnya makanya gue tuh kadang-kadang suka udah pada taraf bahwa udah capek udah capek ngikutin Bundesliga ngikutin Bayern gitu udah capek makanya ngomongin Bayern itu jarang sekali sekarang udah males karena ya realitasnya seperti itu gitu mau menggambarkan Bundesliga seperti apa yang ada di benak orang itu seperti itu dan mereka udah mempercayai mutlak mempercayai itu udah taklit udah taklit buta udah seperti itu udah males gitu ya mudah-mudahan sih ada kejutan lah untuk musim depan walaupun ya gue sih gak bisa terlalu berharap banyak juga ya karena itu tergantung pada mentalitas mereka juga ya sebetulnya kan musim ini juga seperti tadi dibilang Spieltag sebetulnya si Leipzig punya kedalaman kedalaman squad lebih baik gitu kan kemudian Dortmund juga sebetulnya gak jelek-jelek amat mereka juga mendatangkan Marco Rosio yang bagus sebetulnya di latbah dan ya squadnya juga kompetitif gitu dari cuma ya itu banyak masalah masalah cedera segala macam yang membuat mereka akhirnya gak bisa konsisten gitu ya tergantung itu juga akhirnya gitu apakah mereka mentalitas dan bisa lebih konsisten atau enggak tapi secara kalau gue lihat ketenderungannya sekarang gitu ya di bursa transfer seperti apa bayan kayaknya gak gak akan luar biasa musim depan gitu itu sih tadi kalau di bursa transfernya gagal mendapatkan target gimana cara membayar kan kalau di Bundesliga bayar udah jadi aja lah sekarang ke paraf yang lebih tinggi lagi di kejanggian yang kita tahu kan Negesman pas di rekrut bayar itu sering banget muter-muter pemain bahkan kalau gak salah Gen Harbi aja ada protes di sana itu gimana buat musim depan apakah Negesman bakalan masih ngotong-ngatik pemain apa rotasi pemain apa bakalan ada satu pemain dua pemain yang settle di posisinya mungkin boleh boleh kasih pendapat para speaker-speaker kalian di gimana di kalau dari saya sih yang pasti kelihatan beberapa pertandingan terakhir di musim ini bayar bermain tanpa gairah terutama kalau misalkan ngeliat kalah lawan Galah Balimano atau lawan Bocum 41 tuh kelihatan bayar kalau udah ketinggalan yaudah gitu stuck aja gak ada gairah kalau 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 di musim ini tuh kurang banget yang kayak gitu kita tuh kalau udah ketinggalan 2-0 atau 31 tuh kayak ngerasa di akhir pertandingan yaudah gak ada gak ada sesuatu yang di juri tem tuh bakalan jadi 2 sama atau 32 nah ketika ketika ini udah kehilangan gairah yang pasti kita bakal mengharapkan sesuatu yang lebih dari pemain-pemain yang sebelumnya bukan jadi tim utama makanya kadang-kadang misalkan Gnabry yang bisa se-explosif di satu pertandingan terus tiba-tiba flop di pertandingan lain terus mainin cupomoting misalkan yang jarang di starting up tapi ketika dia main misalkan di musim pemainan PSG dia bisa menggantikan dia bisa nyetak gol nah harapannya di musim depan lebih banyak pemain baru yang apa isinya yang dia ingin menjadi starting up dan itu bisa jadi gairah yang baru gitu untuk tim itu kalau kalau lihat juga di musim ini Lewandowski walaupun catatan golnya masih bagus tapi kelihatan banget nggak nggak sebagus musim-musim sebelumnya gitu entah itu karena persoalan dia mau ikhlaji atau mau pindah ke Barcelona atau Real Madrid tapi kelihatan bahwa komitmen yang senior ini tuh ya udah 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 dapet semuanya juga gitu jadi apa yang mau dikejar ini mah sisa-sisa doang gitu kalau emang ada ada kesempatan yang mereka kejar kalau nggak juga ya udah gitu coba lagi musim depan tapi untuk pemain-pemain yang jarang tampil atau dia secara ambisi masih gede gitu itu yang diharapkan gitu musim depan dengan taktif yang masih berubah-ubah nih antara 3-back atau 4-back formasi juga sering berubah-ubah terus termasuk yang overthinking juga kehadiran pemain baru dan pemain muda ini ya mau nggak mau jadinya kita penasaran juga gitu kuat nggak sih Bayan dengan squad yang muda atau squad yang baru ini meraih banyak hal di musim depan kalau itu lagi-itu lagi ya kalau saya pribadi sih nganggepnya pemain kayak Manuel Miller Thomas Muller Wanderowski itu udah udah ada di taraf zona nyaman yang mereka gitu apalagi misalkan Manuel Miller dia punya sisa kontrak 2 tahun lagi dan dia nggak mau dirotasi misalkan itu kan sesuatu yang satu sisi itu menunjukkan bahwa dia punya gairah bermain tapi satu sisi juga ini orang ngerti nggak sih kalau Bayan tuh butuh transisi di keeper gitu jangan sampai kejadian Oliver kan ke misal Rensing itu kejadian lagi gitu atau misalkan misal Rensing ke Thomas Craft Thomas Craft ke Manuel Miller gitu harusnya sih transisi dari sekarang karena Bayan punya manual eh punya nubal ya sender nubal itu harusnya udah jadi apa udah jadi salah satu opsi dimana keeper yaudah gantian misalkan di munusiganya siapa di cuanya siapa atau ya kasih waktu bermain lah 10 atau 15 perlindungan per musim gitu biar transisinya jalan Thomas Miller kalau misalkan deadlock pengantinya Jaman Musiala Jaman Musiala beberapa kali dengan semangat mudanya memberikan apa warna yang lain gitu di 15 menit terakhir gitu atau ya itu misalkan kayak Paul Wanner walaupun cuma 7 atau 8 menit dia bermain tapi fans tuh ngeliatnya oh ini ada pemain baru ada harapan baru ada apa ada gairah baru ada sesuatu yang menarik buat ditonton kira-kira si anak ini tuh bisa apa sih di musim depan yang kayak gitu-gitu yang dari saya pribadi sih sebagai fans Bayan menunggu itu gitu menunggu si pemain yang mengejar slot tim utama ini bisa memberikan apa gitu sih paling mungkin dari ini yang mungkin kalau gue ngeliatnya yang cukup riskan di keeper ya karena kan ya bareng udah hampir 20 10 tahun lebih lah sama apa sama New Year terus sampai sekarang pun New Year belum ada tanda-tanda bakal cabut gitu bahkan ketika Bayan datengin Neubel udah musim lalu kan dia digadang-gadang jadi keeper masa depan tim nas tapi pada akhirnya gagal juga geser New Year sampai sekarang dia pindah ke SML ko pinjaman ini jadi apa ya jadi kayak mengingatkan Bayan era Oliver Kahn dulu ketika dia lama banget disana sampai 20 tahun kayaknya terus ketika Oliver Kahnnya pensiun Bayan ini ya otomatis gak ada penggantinya gitu ketika Michael Rensing yang dipercaya sebagai suksesor yang ada Bayan terjun bebas gitu kan di Bundesliga ya terlepas waktu itu pelatihnya clean ya mungkin juga berpengaruh tapi kalau gue liat dari keeper ini memang cukup cukup riskan untuk masa depan Bayan di jangka panjang sih karena kan Neuer gak mau gak mau diganti gitu ketika awal-awal Nobel datang terus memunculkan kekhawatiran dari gue nya pribadi sebenarnya apakah nanti akan terulang lagi dulu ke Michael Rensing apa nanti nubelnya bisa justru bisa jadi pengganti sepadan apalagi kan sekarang beruntungnya dia main DS menaku dan tampil cukup bagus di sana itu aja menang menang doang gue sih menarik soal keeper memang bayarnya itu selalu kesulitan selalu kesulitan karena ya itu tadi bahwa tradisinya mereka punya keeper yang luar biasa tahun 79 itu saya mengayarkan kecelakaan kecelakaan kemudian dia itu rangkaian 400 sekian pertandingan dia gak pernah gak pernah absen tuh bela bayan di Bundesliga itu putus dan akhirnya bayan tidak memiliki keeper yang bagus lagi disitu mereka kesulitan mendapatkan keeper keeper bagus bahkan ketika mereka akhirnya ada Walter Junghans pada waktu itu gak spesial spesial amat akhirnya mereka harus menunggu beberapa tahun lagi untuk mendapatkan keeper Belgia Jangmarif Puff Jangmarif Puff masuk baru dia settle kemudian ketika Puff keluar itu transisinya lumayan gak terlalu buru karena ada Raymond Auman nah tapi ketika Raymond Auman selesai tahun 94 itu 93 ya 93 tahun 94 itu mereka sempat-sempat kesulitan juga waktu itu karena Gospodarek pada waktu itu belum step up kemudian juga sampai-sampai bayan itu mendatangkan Harald Schumacher yang sudah berumur 40 tahun pada waktu itu masih ingat banget pada waktu itu sudah 40 tahun kemudian barulah pada musim berikutnya Oliver Kahn masuk 94 95 nah yang menarik juga ketika Oliver Kahn tadi Oliver Kahn hilang gitu kan Oliver Kahn mundur itu yang step up gak ada akhirnya yang sebenarnya udah disiapin gitu udah disiapin tapi ya karena jam terbangnya juga gak terlalu banyak gitu ya akhirnya ya ketika dan untuk menjadi keeper inti di bayan itu kan luar biasa ya kita tahu bahwa sebuah tim apa natas itu kan ada kemungkinan dia itu gak melakukan apa-apa selama 80 menit tapi dia harus melakukan penyelamatan fenomenal gitu kan ketika dalam keadaan tubuh dingin lah istilahnya ketika tubuh dingin harus melakukan penyelamatan luar biasa itu hanya keeper-keeper luar biasa yang melakukan itu gitu dan rangsing tidak termasuk itu gitu kemudian juga ketika di Thomas Craft juga ya sama aja gak spesial sehingga akhirnya bayan mengambil Manuel Neuer nah menarik ketika bayan mengambil Alexander Neubel itu sebetulnya ingin mengantisipasi sebetulnya ingin mengantisipasi supaya tidak ada kejadian seperti transisi Oliver Kahn ke keeper berikutnya ke Neuer ada beberapa musim yang yang amburado kemudian ketika misalnya dari Raymond Auman ke si Oliver Kahn gitu sebetulnya itu yang dimasukkan tapi masalahnya fatal karena apa Neubel ini kan ya seperti tadi dibilang Lewanda bahwa ini keeper masa depan gitu yang seharusnya dia memiliki diberi jam terbang tinggi ketika dia diambil oleh Bayan otomatis gak mungkin itu karena apalagi Bayan juga tidak berkonsultasi sama Manuel Neuer gitu ketika itu sehingga ya ada ada penolakan sebetulnya dari Neuer gitu ini maksudnya apa gitu sehingga ya akhirnya kan ada kekeras kepalaan dari Neuer sehingga bahkan untuk DFB Pokal pun dia main padahal seharusnya Bayan lebih tegas untuk untuk hal itu kalau mungkin dia mau menjadikan Neubel itu sebagai suksesornya bagi si si Neuer seharusnya ada jatah-jatah tertentu gitu yang diberikan ke si Neubel ini salah satunya DFB Pokal walaupun DFB Pokal kan knockout round tergantung pertandingannya berapa kali dia main kalau misalnya sampai ke final mungkin dapat 6 atau 7 kali main misalnya dan kemungkinan juga untuk berhadapan dengan tim-tim lemah di Bundesliga misalnya harusnya sih ada pembicaraan seperti itu nah ini yang kemudian tidak terjadi apalagi pada waktu itu juga Neuer masih di level bagus-bagusnya kalau kita kembali ke perkataan kategorisasi kategorisasi si Arsene Wenger peak-nya keeper itu kan 35-40 tahun itu yang paling tua di antara semua squad itu yang paling tua itu umurnya keeper peak-nya itu bisa 35-40 tahun sehingga kalau sekarang 36 sebetulnya masih ada 4 tahun lagi nah ketika ya gue sih lihatnya bahwa si Neubel ini terlalu dini juga didatangkan nah sekarang dia dipinjamkan ke Monaco sebetulnya itu langkah yang bagus karena otomatis dia menjadi pemain utama kan sekarang dan punya jam terbang lebih tinggi cuma masalahnya kan kontrak seberapa lama misalnya tinggal 2 tahun lagi ya apakah itu akan terus digantung terus sampai manual dayar ini manual dayar pensiun atau enggak nah kalau misalnya sudah dijanjikan misalnya Neuer akan habis di 2025 dia udah gak bakal di Bayern lagi lu akan naik ke posisinya dia nah harusnya Bayern juga memberi syarat ke si Neubel ini bahwa dia harus ada target tuh misalnya dia tetap dipinjamin di Monaco lu harus bikin berapa clean sheet misalnya harusnya ada ada ini sendiri karena ya itu tadi bahwa menjadi keeper utama Bayern itu bukan hal yang mudah itu aja kalau gue lihat sih itu menarik sebetulnya di posisi keeper itu karena biasanya memang Bayern tidak melakukan persiapan untuk 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 mempersiapkan pemain penerusnya penerus pemain yang legendaris itu karena ya Rensing juga gitu-gitu aja gak spesial dia bahkan gak masuk juga untuk nominasi pemain tim nasional segala macam kalau Neubel kan memang di tim nasional juniornya juga sempat juga sebenarnya ada modal bagus gitu kan tapi ya itu tadi bahwa bagaimana bahkan Neubel juga sudah dibilangkan sebelumnya dia gak masalah dengan posisi saat ini karena dia juga tahu bahwa ya Manuel Neuer kita tahu kelasnya seperti itu ya gue sih bilangnya bahwa Neuer sama Lewandowski itu adalah dua kunci utama Bayern setidaknya dalam tiga tahun terakhir ya tiga tahun terakhir itu kunci utama Bayern itu di dua pemain ini kalau dua pemain ini gak ada itu Bayern gue bilang bisa jadi tim mediocre gitu karena ya itu tadi bahwa Manuel Neuer walaupun bangkit dari cedera misalnya dia bisa melakukan penyelamatan luar biasa ketika dia misalnya berapa menit 60 menit 70 menit dia gak harus melakukan apapun gitu ketika ada satu peduang emas oleh tim lawan dia bisa menepis itu gitu gitu ya mudah-mudahan sih ya Neubel ini tetap ada ada ini sih berharapnya dari Bayern ada rencana yang jelas bagi Neubel gitu kalau memang dia diproyeksi untuk menjadi pengganti Neuer karena ya bagaimanapun si Neuer walaupun sekarang masih tetap bagus tapi seiring perjalanan waktu dan pertambahan usia tentu kemampuan refleks dan segala macam akan berkurang dan ya itu harus diantisipasi juga harus diperhitungkan sehingga pertanjangan kontrak untuk misalnya tahun ini atau tahun depan gitu itu sampai kapan dan itu harusnya menjadi kontrak terakhirnya Neuer tuh sehingga si Noble ini gak digantung terus karena kalau digantung terus dia juga gak bakal mau gitu karena mungkin dia punya rencana juga gitu kan rencana karirnya dia gak mau dia terus-terusan begini gitu karena kesempatan untuk masuk timnas Jerman juga kan harus diperhitungkan oleh dia dengan pertambahan umur karena kita tahu bahwa di Bundesliga juga banyak kipar-kipar muda yang naik juga gitu yang harus diperhitungkan oleh dia itu menarik sih untuk soal itu tapi yang juga menarik juga ya soal pengganti si Lewandowski kalau gue sih gue sih liatnya gitu ya sekarang yang bisa menggantikan Lewandowski itu siapa sih gitu ya secara logis lah Erling Haalan gitu kan paling sama Hylian Bape gitu yang available ya yang available di Bursa Transfer misalnya ya itu dua gitu tapi ya apakah Bayern akan mampu menggaji pemain sekelas itu itu menjadi pertanyaan ya pemain lain mungkin yang bisa masuk ya masuk radar mungkin Paulo Dybala tapi ya dengan performa di Juventus seperti itu yang tidak menjadi bomber luar biasa apakah dia bisa di diandalkan untuk menjadi pengganti Lewandowski itu juga menjadi hal yang yang menakutkan sih kalau bagi gue sebagai fans Bayern ya itu menakutkan siapa sih pemain yang akan mengisi posisi Lewandowski nanti gitu karena ini a big sus to fill gitu itu susah gitu kan akan sangat susah dan akan sangat berat untuk mengisi posisi itu gitu beda halnya ketika Gerd Muller Gerd Muller itu pada waktu itu tahun 70-an kan Bayern udah punya Karl-Heinz dan ketika si Gerd Muller apa bukan pensiun pindah ke Fort Lauderdale gitu kan habis di Bayern itu dia yang step up gitu nah di Bayern itu gak ada seperti itu ini yang sangat meradik apalagi di ya di Bundesliga juga gak ada pemain yang se produktif dia yang bisa diandalkan seperti dia kita juga yang memang ada misalnya Andre Silva misalnya atau Patrick Sik gitu tapi kan ini kan fenomena baru satu musim gitu kan apakah dia bisa step up lagi di musim berikutnya itu juga harus menjadi pertimbangan gitu karena ketika Lewandowski di Dortmund itu kan dia step up juga kan setelah dia dua kali juara di Dortmund baru dia masuk Bayern gitu ini yang jadi yang paling mengkhawatirkan sih disitu sebetulnya kalau keeper sih mungkin gue sih gak terlalu khawatir karena ya mungkin dalam 2-3 tahun Manuel Neuer masih bisa diandalkan tapi untuk untuk Lewandowski gue sih ragu juga gitu dia akan bertahan lama bahkan mungkin kalaupun musim ini tidak tidak hengkang itu kemungkinan besar musim depan itu dia menghabiskan musim terakhirnya karena ya banyak alasan lah untuk Lewandowski menyudahi kontraknya di Bayern karena pertama dia sudah mendapatkan semuanya gitu kan kalau sekarang dia sekarang udah 10 kali juara Bundesliga mau apa lagi kemudian dia juga udah dua kali satu kali juara Liga Champions udah sama Bayern ya kemudian juga rekor rekor goal di Bundesliga udah gitu kan 41 goal dalam satu musim gitu kan kemudian kalau sekarang musim ini dia jadi top scorer lagi dia udah menyamai menyamai Gerd Muller 7 kali mendapatkan gelar itu gitu jadi dia udah gak ada apa gak ada hal yang menarik lagi buat dia gitu di Bundesliga di Bayern ini gitu karena untuk misalnya mengejar golnya si Muller kan mungkin agak terlalu jauh dia juga gak akan berpikir itu juga sih sebetulnya ya mungkin inilah saatnya untuk mencicipi tantangan baru di negeri lain gitu yang akan lebih menarik bagi karirnya juga gitu gue sih melihatnya itu bahwa PR terbesar Bayern itu adalah di Lewandowski kalau di Keeper sih ya apalagi kalau Noobel itu memang ada rencana yang sudah diberikan ke Noobel oleh Bayern Mulsion ya gue sih yakin dia mungkin bisa step up kalau Lewandowski blank sama sekali gak ada gak ada sama sekali baik itu dari dalam maupun dari luar karena ya dengan kondisi keuangan gak mungkin lah ngambil Oland sama Mbak Pe misalnya itu gak mungkin kecuali ya ada gambling dari Oliver Khan sama Salia Mezik gitu tapi ya pemainnya juga gue gak yakin juga mau ke Bayern misalnya Mbak Pe tiba-tiba ke Bayern kan ya aneh juga gitu tiba-tiba dia diincer oleh tim besar kayak Manti gitu panjang sekali ini space ini ya suatu ada gak sih ada Michelle ada Michelle nih Michelle baru masuk mau nambahin atau pakai tas sudahi saja ini udah mau 2 jam seru sekali baru bas bunda seliga Michelle mungkin ada tambahan terakhir dia baru nang mencengguin Sour kron oh sampai Sour oke siap lu lu stand up lah eh gila lumayan sih lumayan sih untuk teman Sour menjelang Sour boleh-boleh ya kalau mau masih lanjut lanjut silakan tadi misalnya udah mau ngomong mungkin kalau menurut menurut saya sih apa gue berharap apa musim depan itu gue berharap apa Bayern München mendapat zero gelar gitu loh apa kayak supaya ada kayak shock therapy buat mungkin klubnya secara keseluruhan gitu soalnya apa beberapa pertandingan di Bundesliga sama di Champions juga ada 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 mungkin taktik yang gak jalan gitu atau mungkin eksperimen yang yang bisa dibilang aneh gitu terus apa kayak aduh bentar untuk salah nubel sih beberapa kali saya baca di apa di twitternya berita tentang Bayern München itu masih sering update tentang wah hilang mas Michelle ini kemana dia sampai mana tadi jatuh ngomongin berhenti panas harapan ya atau inilah kira-kira di musim depan siapa kira-kira set deh cek kecil ngomongin kira-kira siapa yang akan ada di posisi dua kalau posisi pertama lagi kan udah ketebak tadi kan siapa kira-kira yang bisa dikebak posisi kedua antara Faber atau Union sih antara Faber atau Union wah sangat ini ya tidak terduga jawabannya mungkin yang lain tapi boleh kasih alasan dulu kenapa dikonferensi musim ini tidak tersiasat jadi agak sulit juga untuk Union untuk bisa mencapai posisi kedua terima kasih mas lanjutnya mungkin spiltek spiltek yang suka kalau dari kalau dari dua siapapun yang punya perencanaan tim paling bagus kalau posisi dua tapi kalau lihat dari ancang-ancang saat ini dan performa belakangan ini harus diakui kalau misalnya kunci utamanya adalah menurut gue RB Leipzig tapi kunci utamanya adalah ketika misalkan dia bisa mentahankan Kristof Nkunku dan bisa mendatangkan pemain mungkin yang saat ini masih bolong gitu kan misalnya ada rumor Konrad Leimer pengen pindah terus juga mungkin Hustenberg ini udah gak di performa terbaiknya walaupun di back sebenarnya gue ngeliat sih Willy Orban terus Simakan dan Guardiol ini udah apik banget dan udah jadi modal yang bagus untuk menjalani musim depan gitu tapi kalau untuk pemain-pemain lamanya sih kayak Paulson Forsberg itu sebenarnya masih bisa digantikan tapi menarik gimana mungkin Domenico Tedesco bisa meracik nih apalagi ini jadi musim pertamanya Tedesco di RB Leipzig musim fullnya gitu dan kita lihat juga gimana Tedesco sebenarnya ketika dia bisa menemukan pemain yang tepat gitu kayak pas di Schalke dia bisa menyodok sampai ke peringkat 2 itu kan masalahnya Tedesco waktu di Schalke adalah musim keduanya dia gak disupport oleh manajemen jadi ini menurut gue sangat hal yang bagus Tedesco bisa melatih RB Leipzig karena dia juga masih muda potensial juga masih belum keluar mungkin karena kemarin juga ngelatihnya di Liga Rusia yang kurang spotlight jadi ini menurut gue ajang untuk Tedesco untuk tampil lebih apa ya bersinar lagi gitu kalau dari Dortmund sih sebenarnya ini juga harusnya bisa menjadi musim musim depan gitu harusnya bisa menjadi musim yang pembuktian dari Markoro sih karena musim ini kan bisa dibilang masih musim transisi dia juga kehilangan pemain terbaik di Dortmund musim selalu salah satu pemain terbaiknya Jadon Sancho terus juga Lenghalan masih cedera masih banyak bongkar pasang di formasi juga cuman masalahnya bakal tetap ada pergantian pemain-pemain yang di posisi penting di posisi krusial gitu kan kabarnya akan Akanji di pincer Rafragnik itu mau dilepas juga terus Mathumas juga ada tua dan keliatannya juga gak bakal main banyak otomatis dua back belakangnya yang kabarnya slaughterback sama Niklas Sule ini bakal memainkan peran penting tapi sayangnya ini juga masih musim perdana mereka berdua jadi emang agak meragukan juga sih kalau untuk Dortmund karena banyak posisi penting yang harus dilepas gitu apalagi Orling Haaland ini udah hampir pasti indah akhir musim ini jadi otomatis mereka harus ngandelin siapa ya mungkin Daniel Malen musim ini juga masih belum ngapa-ngapain terus Torgan Hazard juga gak bisa diandelin Julian Brand juga gak bisa diandelin otomatis jadi menurut gue Dortmund masih bakal berani masih transisi cuman sepertinya Marco Ros bakal disupport lebih besar dari manajemen saat ini karena kan walaupun bisa dibilang musim ini jelek si Marco Ros di underperform terutama di Eropa tapi mereka manajemennya masih tetap masih vote of confidence gitu mereka gak bakal mencet Marco Ros musim ini terus saingan berikutnya mungkin siapa mungkin Leverkusen sih sebenernya Leverkusen ini musim ini ya dibandingkan 6 top 6 itu musim lalu yang ganti pelatih kan ini Gerardo Soane juga pelatih baru ya maksudnya debutnya musim ini juga menggantikan Peter Bos musim lalu sama siapa lagi tuh sempet ganti Mario Soane siapa Wolf Hannes Wolf dan Gerardo Soane sebenernya bersama Leverkusen musim ini bisa dibilang punya pencanaan yang lumayan bagus bisa dibilang dibandingkan dengan Bayer Munchen menurut gue Leverkusen musim ini bisa lebih bagus pencanaannya gitu ya karena datengin gak mau menjual siapa-siapa main intinya gak ada yang dijual gitu ya kecuali siapa yang dijual kayak Havertz eh kayak Havertz musim ini Bayer Munchen oh iya Bayer Munchen oh iya Bayer Munchen Bayer Munchen Bayer Munchen gak terlalu gak terlalu impactful juga jadi secara squad sih sebenernya Leverkusen ini udah sangat padu punya Patrick Schick punya Diaby Florian Virch terus juga baik-baik di belakangnya juga potensial masih ada Kosono Pietro Hincapi sama Yonatan Tah ini menurut gue secara kekuatan di atas kartas emang layak untuk masuk top 4 ya jadi gak bakal ada apa ya gak bakal ada kejutan dari tim lain terutama yang sebenernya menarik juga tadi Freiburg sama Union ini sebenernya secara kualitas memang biasa aja tapi secara permainan mereka juga padu karena mungkin memiliki pelatih dan perencanaan yang bagus cuman sayangnya adalah tim ini kan memang tim yang terkenal gak punya backup dana yang kenceng gitu dibandingkan dengan 4 tim yang gue bahas tadi terus Freiburg juga udah pernah waktu musim berapa ya dia masuk ke Eropa dan musim ini kan juga kemungkinan masuk ke Eropa mereka jadi punya fokusnya terpecah jadi juga kesulitan untuk shifting fokus keantara Liga dan Eropa gitu kan dan terus juga Union Berlin juga secara keuangan sama dari musim lalu masih mengandalkan pemain gratisan musim ini juga bakal ditinggal udah ditinggal Marvin Friedrich udah ditinggal Max Kruse dan kabarnya juga masih bakal ditinggal sama pemainnya Timur Baumgartel gitu kayak dia gak bakal perpanjang eh gak bakal dibeli juga dari PSV kalau gak salah jadi menurut gue kalau untuk Union sama Freiburg masih ya masih bakal kayak sekarang sih bakal di papan tengah dan untuk masuk ke papan atas menurut gue kalau sulit paling di top 2 antara eh top 3 antara tadi CRB Leipzig Dortmund atau Leverkusen kalau untuk Entracht Frankfurt terus Gladbach gue gak ngeliat walaupun secara secara pencanaan Entracht Frankfurt udah beli banyak juga nih udah ada Randall Kolomwani terus juga kemarin kalau gak salah udah bikin transfer free transfer 3 ya sebelum transfer dibuka gitu bahkan tapi tergantung juga lagi-lagi apakah Kostik Filip Kostik ini pemain kuncinya bisa bertahan juga karena ini kan Filip Kostik adalah nyawa dari Entracht Frankfurt dan misalkan Entracht Frankfurt bisa lolos ke Eropa nih dengan jalur Europa League ini lagi-lagi bakal memberatkan dari fokus mereka juga karena kebanyakan nih tim Jerman begitu masuk ke Liga Champion begitu masuk ke Europa League ini fokusnya pada pecah si FC Kohn tahun 2016-2017 pernah masuk Europa League malah degradasi terus juga Entracht Frankfurt masuk ke Europa League musim ini peringkat 9 di Bundesliga Wolfsburg masuk ke Champions League musim ini peringkat berapa 15 gue gak tau jadi emang menurut gue secara stabilitas masih tim-tim yang tadi gue bahas masih jauh di bawah Dortmund RB Leibs sama Leverkusen iya udah mantap terima kasih atas perkiraan prediksinya di musim depan mungkin sebelum ke tengah set Wanda mau namain lagi ini ini 3 besar eh 4 besar iya kedua lah seenggaknya perbutan posisi kedua posisi kedua ya kayaknya masih ini ya masih Dortmund walaupun mereka bakal bakal melepas Halan tapi toh musim ini juga Dortmund gak terlalu bergantung sama Halan kalau gue lihat karena ya tadi itu karena cedera cuman masalahnya siapa yang bakal jadi penggantinya gitu sebenarnya musim ini udah ada ini ya Daniel Malen tapi tadi sebelum tak bilang dia belum ngapa-ngapain gitu musim ini entah karena masih musim pertama dan ini pertama kali dia main di luar Belanda di apa di tingkat profesional kita gak tau musim depan bakal bangkit atau enggak tapi sih gue ngeliat Dortmund tetap bakal di ini lah bakal di penggantian gue dan harusnya sih bisa ini ya bisa lebih neken Bayern ya apalagi kan tadi si Ervan bilang Bayern ini kriptonatnya kan Gladbach dan Marco Rosinan mantan pelatih Gladbach dan sempat sempat ngalendot Muncan juga waktu di Gladbach dan harusnya sih musim depan bisa bisa apa daya magisnya yang itu satu itu tiap lawan Muncan bisa bisa diulang lagi gitu itu untuk dua kalau tiga tiga sih memang yang yang menarik sebenarnya memang Bayern Leverkusen mereka dari segala sisi sangat sangat sehat dari squad oke pemain muda mayoritas dan manajemen juga mendukung ini ya mendukung pemain sama pelatih gitu harusnya sih Leverkusen bahkan untuk musim ini pun Leverkusen harusnya bisa tembus Liga Champions harapan gue karena Leipzig kan di awal musim telat panas cuman gue gak tau Leipzig sekarang di peringkat berapa tapi kalau untuk musim depan sih dua tiga Leverkusen Leipzig empat aja walaupun mereka lebih ini lebih stara squad lebih kompetitif tapi kayaknya kalau dari semangat semangat para pemain yang ingin membuktikan diri terutama dari pemain-pemainnya Leverkusen karena masih pada muda ada Musa Diaby ada siapa lagi yang waktu itu sempat bermasalah soal paspor itu kan juga bagus juga semoga sih dua klub itu yang yang bisa apa yang bisa mengganggu hegemoninya Bayern musim depan itu Bang Sukron terima kasih Bang Wanda ya make sense yang lebih Dortmund di posisi kedua terutama kayak terakhir mungkin Kang Asep selaku yang tadi sangat keras karena FCB FI sudah tidak ada jadi sudah cukup diwakilkan Kang Asep yang persaingan ketat di Bundesliga musim depan sama sih untuk Bayern tentannya sih sama sama kayak tadi dibilang Spieltag juga sama Wanda juga ya tetap sih ya kalau kita lihat sekarang ya Dortmund Leipzig sama Leverkusen memang punya kans yang lebih besar gitu untuk musim depan bisa step up lah gitu ya memberikan memberikan perlawanan untuk Bayern bahkan untuk menghentikan dominasi Bayern gitu cuma ya akhirnya terpulang juga pada apakah mereka udah punya visi itu gitu itu yang paling penting sih kalau kemudian mereka nggak mau mencanangkan juara gitu untuk musim depan gitu misalnya awal musim itu nggak mau declare gue untuk menghentikan dominasi Bayern gitu ya itu menjadi pertanyaan juga gitu karena berarti nggak ada ambisi nggak ada visi di situ gitu nah itu padahal visi dan misi visi itu kan penting gitu kan untuk ya bagi para pemain pun itu menjadi tambahan motivasi tambahan tanggung jawab gitu dan mereka akan mungkin akan step up juga gitu akan meningkatkan performanya gitu di lapangan karena ada target yang jelas nih gitu misalnya harus juara juara bundes tidak misalnya itu yang harus dilakukan oleh Leipzig kemudian Dortmund sama Leverkusen dan kalau ya secara secara sekuat sih gue sepakat sama Spiltak bahwa Every Leipzig mungkin menjadi menjadi tim yang paling apa yang akan menjadi ancaman utama bagi Bayer untuk musim depan gitu dengan catatan ya itu tadi bahwa pemain-pemain kuncinya jangan sampai dilepas gitu kan jangan sampai ada ada perubahan drastis di tim yang kemudian membuat Dominico Tedesco juga harus melakukan perancangan ulang pada timnya gitu kemudian di belakangnya ya otomatis Dortmund ya karena ya dalam ya satu dekade lebih ya terakhir itu kan ini tim adalah rivalnya Bayer gitu kan dan otomatis yang mereka yang selalu mendikler untuk menjadi juara tapi ya kita juga harus melihat bagaimana manajemen di Dortmund membereskan masalah-masalah yang ada gitu kan terutama masalah cedera pemain karena dari tahun ke tahun hal itu selalu terulang gitu siapapun pelatihnya selalu begitu dan itu menjadi permasalahan besar bagi Dortmund untuk menjadi apa menggulingkan Bayer gitu akhirnya padahal secara kualitas tim mereka tidak kalah dari Bayer tidak kalah jauh lah gitu ya mereka masih bisa bersaing dengan Bayer gitu itu yang menjadi PR-PR utama bagi mereka gitu tim-tim ini kalau mereka bisa menyelesaikan PR-PR itu saya pasti yakin bahwa mereka bisa memberikan perlawanan dan mungkin membuat persaingan di Liga ini akan menjadi lebih menarik karena gue lihat gue bilang tadi bahwa Bayer mungkin gue sih melihatnya Bayer tidak akan tidak akan menjadi luar biasa lagi di musim depan gitu kalau melihat performa sekarang kayak begini dan kita belum melihat geliat transfernya seperti apa gitu kalau mereka tidak bisa breakthrough di busat transfer ya Nagelsmann dengan squad yang begini akan kerepotan juga nanti di di musim depan gitu karena dari dari akademi juga belum ada pemain yang betul-betul siap untuk menjadi menjadi lapis ya atau pemain yang bahkan diandalkan di tim utama gitu ya terlepas dari persaingan sih gue sih gini aja apa sebagai penutup gitu bahwa setiap Liga itu punya ciri khas bahwa Bayer Munson menjadi kekuatan yang terlalu dominan dengan 31 kali menjadi juara Bundesliga bahkan melebihi koleksi total lain yang juara itu 28 kali yaitu adalah ciri khas di Jerman gitu ciri khas Jerman seperti halnya La Liga itu kan dikuasai oleh Madrid dan Barcelona gitu kan atau misalnya ketika zaman dulu di Italia itu kan ada Milseti Magnifico kan kemudian kemudian juga di Magnificent Seven gitu atau misalnya di Premier League Premier League itu kan dikuasai oleh empat tim terbesar ada Big Four walaupun sekarang bertambah dengan adanya Manchester City gitu yaitu adalah hal-hal yang menarik dan menjadi unik dari keunikan tersendiri dari dari liga-liga tersebut bahwa kemudian ada yang bilang bahwa ini menjadi bayar liga lah apalah gitu gue sih berharap ini kita udah berhenti membicarakan itu gitu karena yaitu tadi bahwa setiap liga punya kekhasan tersendiri dan menjadi apa menjadi menjadi warna gitu warna pembeda gitu karena dari ya kalau kita berbicara soal Liga Jerman dari zaman dulu pun ya pesaing bayar itu gak ada yang ajak gitu zaman dulu Muncheng Ladbah sempat menjadi pesaing utama tahun 70-an gitu tahun 80-an ladbahnya turun yang muncul kan ada Hamburg gitu kan tahun 90-an itu lebih ramai lagi karena gak ada tim yang betul-betul bisa betul-betul menyaingi bayar secara kontinu gitu juara pada waktu itu kan berganti-ganti awal tahun 90 itu ada Kaiserslautern ada Stuttgart gitu kan kemudian muncul Dortmund tuh tahun 95 nah baru belakangan inilah sebetulnya ada ada Dortmund ini lebih stabil sebetulnya ya itu adalah warna di Bundesliga dan mungkin juga kita tidak bisa tidak bisa 100% yakin bahwa Dortmund juga akan terus seperti itu mungkin ada kekuatan lain yang nanti akan menjadi rival utama bayar misalnya nanti siapa tahu Leipzig yang justru mengambil alih posisi Dortmund sebagai pesaing utama bayar siapa yang tahu karena polanya kan di Bundesliga seperti itu gak ada sebuah tim yang betul-betul menjadi secara bertahun-tahun di puluhan tahun menjadi rival utama bayar tidak seperti Real Madrid dengan Barcelona gitu kan atau misalnya Inter Milan AC Milan Juventus trio ini yang selalu selalu menjadi kekuatan utama di di Italia gitu atau misalnya di Inggris gitu kan itu jadi ya ya kita harus melihat secara objektif gitu melihat sebuah Liga itu secara objektif jangan kemudian apalagi kalau misalnya kita gak pernah nonton Liganya tapi termakan begitu aja dan taklir buta gitu ketika dikatakan bahwa ini adalah Liga Petani ini adalah apa Bayern Liga gitu kan Liga yang dikuasai oleh Bayern München ya gue sih ya sampah banget sih gitu kalau ada fans-fans yang seperti itu gitu selalu naif lah gitu gue sih menghargai semua semua Liga gue gak mengatakan bahwa Bundesliga itu adalah sebuah Liga terbaik gitu tapi Bundesliga itu punya punya kekhasan gitu ya tadi misalnya salah satunya soal kepemilikan klub yang 50 plus 1 gitu walaupun ada pengecualian beberapa klub kemudian juga ya itu bahwa memang dari zaman dulu juga ya Bayern selalu menjadi tim yang yang harus dikalahkan gitu dan rivalnya itu selalu berganti-ganti gak ada rival yang yang ajak gitu kan selalu selama ini gitu sih masih berharap ya ini menjadi pencerahan aja sih bahwa ya Bayern Bundesliga memang 10 musim terakhir dikuasai oleh Bayern tapi Bayern juga tidak menjadi juara dengan mudah setiap musimnya gitu selalu ada momen-momen mereka juga harus berdarah-darah untuk menjadi juara gitu dan apakah Bayern selalu mudah untuk menjadi juara kan gak juga seperti seperti gue bilang tadi bahwa setiap pemain yang masuk Bayern itu harus harus siap mengeluarkan kemampuan lebih dari 100% setiap pertandingan setiap pekannya karena mereka harus berhadapan harus menjalani match of the season bagi bagi tim lawan gitu karena tim lawan akan bermain dengan kekuatan mungkin lebih dari 100% juga kalau Bayern di 100% aja itu udah bahaya itu ya kekasan-kekasan Bayern seperti apa Bundesliga seperti itu gitu sih kalau gue sih sebagai penutup ya ya mudah-mudahan sih ya menjadi percerahan aja sih tuh mantap sekali terima kasih Kangal Sepp mudah-mudahan akun-akun yang bilang Bayern Liga itu mendengar oke ada sore ada ya ada kayaknya cukup sampai sini dulu semalam hari ini membarat 3 lama tetap bayar bayar kemuncan dan sampai kita lagi di space berikutnya siapa yang menyusul juara yang baru ditutupkan yang baru si Gimsong si Gimsong si Gims kapan kapan masih Gims si Gims boleh atau apa yang 3 yang udah pasti juara nanti kita pas inter masih juara is kalau nanti tidak peleset milan ya buat hal yang peleset inter kan terus juga kita bahas lah nanti di space berikutnya terima kasih semuanya buat Kangaseb Wanda dan Segunda Football ada Spiltek tadi ada Michelle tadi juga terima kasih semuanya AFC BFE terima kasih juga sampai ketemu di space thank you semuanya bye terima kasih 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 terima kasih